Intro Merinding mendengar kata Indonesia mendunia, target mereka sekarang piala dunia. Kejujuran pandit Asia lihat perkembangan fenomenal Indonesia. Indonesia menjadi negara yang sedang jadi perbincangan hangat para pandit Asia. Setelah kita mampu menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke ronde ketiga. Tak hanya itu saja, berkat lolosnya Indonesia kali ini, kita juga mendapatkan keistimewaan untuk bisa langsung mendapatkan tiket ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Dan sebelumnya, timnas Indonesia pada kelompok umur juga membuat gebrakan saat kita mampu mengandaskan Korea Selatan untuk bisa lolos ke semifinal Piala Asia U23. Intro Timnas Indonesia U23 bukan hanya sekedar memulakan Korea Selatan, Tetapi Sinteyong dengan taktik jeniusnya memberikan catatan yang kurang enak bagi negara kelahirannya. Pasalnya, Korea Selatan tersingkir di babak perempat final untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Tak hanya itu, warga Korea Selatan juga gagal melihat tim kesayangannya untuk tampil di Olimpiade 2024 Paris. Korea gagal melaju ke putaran final Olimpiade. Korea yang saat berambisi melaju ke 10 Olimpiade pertama secara berturut-turut, direbut kesempatannya oleh Indonesia. Korea Selatan Sebuah pandit asal Amerika Serikat, Edward Reynoso dan Soltero memberikan analisis terhadap performa timnas Indonesia di semua ajang yang kita ikuti. Sebelumnya, mereka juga soroti performa apik skuad Garuda di Piala Asia 2023, meski harus terhenti di babak 16 besar dengan skuad paling muda saat itu. Sebuah pandit asal Amerika Serikat, mereka juga terhenti di babak 16 besar dengan skuad paling muda saat itu. Dan lolosnya Indonesia saat ini juga disambut baik oleh para pengamat sepak bola ini. Hal itu buat pandit dunia benar-benar merasa perkembangan Indonesia terlalu gila. Semua pandit setuju, 5 tahun lalu Indonesia tak ada kekuatan sama sekali. Namun sekarang, sudah menjadi negara yang menjelma sebagai raksasa baru di kawasan Asia. Dan sekarang, semua negara memandang Indonesia sangat tinggi. Pasalnya dengan peringkat yang kita miliki, Indonesia masih bisa bertahan dan mampu bersaing dengan peringkat di bawah 100 dunia. Terima kasih telah menonton! Kekuatan kita jadi salah satu yang terbaik di ASEAN saat ini. Bahkan sekelas Korea sangat waspada jika bertemu Indonesia lagi. Tentunya merinding ketika negara gila bola ini begitu punya tempat di turnamen ASEAN dan dunia saat ini. Dan jika ini bisa konsisten, bukan hal yang mustahil untuk kita bisa melihat Indonesia bertanding di gelaran piala dunia nanti. Terima kasih telah menonton! Masa depan yang cerah, Indonesia mereka benar-benar sangat baik, terangnya. Gua pikir kita sedang melihat kekuatan yang benar-benar serius di dalam kekuatan mereka. Coba kita fokus dulu di Asia Tenggara. Ucap Jack yang pandit di Deadball TV Vietnam mungkin berada di puncak ketika Park Hang Seo menjadi pelatih mereka beberapa tahun yang lalu. Thailand selanjutnya. Seperti Indonesia berada kekuatan dengan Malaysia untuk tempat ketiga, tuturnya. Faktanya mereka telah menghajar habis-habisan rival mereka, Vietnam. Sampai membuat Philip Toyser dipecat. Serta memaksa Filipina menjadi juru kunci di ronde kedua ini. Tambahnya. Dan dengan ini pastinya tugas lebih berat akan dipukul oleh Sinteyong. Karena kita pastinya akan memiliki ekspetasi yang lebih tinggi untuk prestasi timnas Indonesia nantinya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.